Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Suhaji dan kali ini akan kita ulas permainan menarik juara dunia Deng Liren saat menghadapi Bung Tan Daniel Deak pada turnamen Grand Chester Superbate Romania tanggal 15 Mei 2023. Permainan menjadi menarik karena Deng Liren berhasil membuat lawannya dalam situasi langka, yaitu keadaan Suksuang. Bagaimana posisi unik ini bisa terjadi? Mari langsung kita lanjut ke partainya. Bogdan Daniel Deak mengawali permainan dengan pion D4 dan Deng Liren menjawab kuda F6, pion C4, pion E6, kuda F3 dan setelah pion hitam maju ke B6, tampak pembelaan Hindia Menteri di papan. Pion G3 bersiap fiancetur gajah ke G2 dan Deng Liren melanjutkan dengan mengembangkan gajahnya ke A6 yang dianggap variasi modern dalam pembukaan Hindia Menteri untuk menekan pion C4. Dan untuk melindungi pion ini, menteri putih berkembang ke C2, pion C5, pion D5 dengan ide mencegah kuda hitam berkembang ke C6 dan mempersiapkan mendorong pion ke E4. Maka dari itu, hitam mengantisipasi ini dengan memukul pion D5 dengan pion dan pion putih pukul balik pion D5. Gajah B7, gajah G2, kuda pukul pion D5, roh kade. Sekaligus bersiap meluncurkan kuda ke G5 guna menambah tekanan terhadap peta A7. Dan untuk mengantisipasi pergerakan kuda ini, gajah hitam berkembang ke D7. Sekaligus menjaga peta G5 yang hendak diduduki kuda. Penteng D1, kuda C6 Tentu kuda hitam di D5 yang terlihat gratis ini tidak layak diambil. Sebab bila penteng putih memukulnya, maka kuda hitam akan bermanufur ke B4 garpuan terhadap menteri dan penteng. Setelah menteri putih mengindar ke D1, gajah pukul penteng D5. Tambah hitam unggul kualitas. Maka dari itu, Daniel memilih mendorong menteri ke F5 menambah tekanan terhadap kuda hitam dan kuda hitam mengindar ke F6. Pion E4 Pion G6 Menteri F4 Rokade Pion E5 Menambah ruang di pusat dengan tempo tekan kuda. Lalu kuda hitam menyingkir ke H5. Ganti menekan menteri. Menteri C4 Menteri C7 Gajah H6 Pengembangan gajah sekaligus menekan penteng. Namun sebelum mengambil pengamanan terhadap penteng ini, terlebih dahulu, Ding Lirian memberi counter attack dengan reposisi kuda ke A5. Menekan menteri yang menekan betak lemah F7. Setelah menteri putih mengindar ke E2, Ding Lirian mengamankan penteng Fnya ke E8. Kuda C3 Pengembangan kuda sekaligus antisipasi tusukan pion putih ke D5. Benteng A D8 Kuda D5 Gajah pukul kuda D5 Dan benteng putih pukul balik gajah D5. Sekaligus mempersiapkan menemuk benteng A ke D1. Kuda G7 Benteng A D1 Kuda E6 Pion H4 Dengan ide Maju ke H5 Untuk merobek sahab raja Bila situasi mendukung. Dan kita lihat di sini Kuda hitam yang di pinggir bapan A5 Terlihat sangat pasif. Maka dari itu Ding Lirian mereposisi kuda ini ke petak yang lebih aktif C6. Dengan ide Bisa menggunakan petak E7 Untuk mengusir benteng putih di petak pusat D5. Dan kedepannya Bisa berkolaborasi dengan kuda satunya Untuk memanfaatkan petak D4 Misal lewat petak F5. Dan dengan keberadaan menteri hitam di lajur E Yang panas Serta pasif Karena secara tidak langsung diinsir oleh benteng hitam Reposisi menteri ke petak yang lebih aktif C4 Layak dipertimbangkan. Namun Daniel memilih menurung pion ke H5. Mencoba merubah lajur H Dengan pengorbanan sebuah pion Pion D6 Pion pukul pion D6 Gajah pukul pion D6 Serta bersiap melakukan manuver kuda ke F4. Sebuah taktik temuan benteng terhadap menteri Serta garpuan terhadap menteri dan benteng Maka dari itu Daniel mengamankan menterinya ke C4. Sebagai langkah antisipasi manuver kuda hitam ini Kuda E7 Kuda E7 Menekan benteng serta bersiap Lanjutkan perjalanan ke petak F5 Untuk memantau petak outpost D4 Benteng 5 D3 Kuda F5 Memantau petak D4 Sekaligus tekan gajah Maka dari itu Daniel menarik gajahnya ke C1 Dan kuda E Langsung menuju ke petak outpost D4 Kuda pukul kuda D4 Dan kuda hitam pukul balik Kuda D4 Dan kita lihat Akhirnya kuda hitam mendapatkan petak outpostnya yang sudah lama diimpikan Dan tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi putih Untuk menyingkirkan kuda hitam ini tanpa resiko kerugian materi maupun posisi Selain itu Kita lihat pion hitam juga bersiap maju ke B5 Guna menambah ruang dengan tempo tekan menteri Dan sebagai antisipasi hal ini Daniel mendorong pion ke A4 Untuk menjaga petak B5 Menteri D7 Gajah E3 Mencoba menyingkirkan kuda hitam Dan tidak ingin kehilangan kontrol terhadap petak D4 yang penting Ding Liren mendorong gajahnya ke E5 Dan kita lihat disini Hitam tampak lebih aktif Di satu sisi Putih perlu menyingkirkan kuda hitam Namun bila memukulnya dengan gajah Maka gajah hitam pukul balik Gajah hitam juga akan menempati petak yang sangat ideal Maka dari itu Daniel membeli langkah alternatif lain Memukul pion G6 dengan pion Dan setelah pion H pukul balik pion G6 Raja putih berkeser ke F1 Sebagai langkah propilektik atas bahaya di lajur H Dan raja hitam maju ke G7 Guna memberi kesempatan penting meluncur ke petak H8 Guna memanfaatkan lajur H yang terbuka Pion A5 Menteri F5 Reposisi menteri ke petak yang lebih aktif Dalam upaya menekan seap raja Dan untuk mencari peluang taktik Gajah pukul pion G3 Dan disini Daniel melangkah Gajah C1 Dengan konsekuensi Gajah ini jadi pasif Langkah alternatif yang bisa diambil adalah Pion pukul pion B6 Dan disini Ding Liren melanjutkan tekanannya disap raja Dengan reposisi benteng ke H8 Pion pukul pion B6 Dan pion hitam pukul balik pion B6 Pion F4 Mencoba menekan gajah dengan konsekuensi Baris 2 jadi lemah Benteng H2 Benteng 3 D2 Benteng D H8 Menteri D5 Menekan gajah Dan secara tidak langsung mengincar menteri Gajah F6 Dengan harapan membawa menteri Ke petak penting G4 Dan hal ini disegah oleh Daniel Dengan menukar menterinya di F5 Kuda pukul menteri F5 Dengan tempo tekan pion G3 Dan untuk melindungi pion ini Daniel mendorong bentengnya ke D3 Namun keberadaan benteng putih di D3 ini Dimanfaatkan Deng Liren untuk mendorong pionnya ke C4 Menambah ruang dengan tempo tekan benteng Setelah benteng putih menghindar ke A3 Pion hitam maju ke B5 Pion G4 Mencoba menekan kuda yang menempati petak strategis Dengan mengontrol petak penting G3 dan E3 Yang membuat posisi putih tertekan Dan Deng Liren punya langkah brilian disini Namun sebelumnya saya beri kesempatan kepada para pecinta catur Menebak langkah hitam terbaik disini Yang juga menjadi pilihan Deng Liren Oke bagi yang sudah menemukan jawaban Mari kita cocokkan Disini Deng Liren mengorbankan bentengnya ke H1 skak Sebuah pengorbanan sekaligus taktik X-ray terhadap benteng di D1 Bila putih menolak tawaran ini dan memilih menggeser rajanya ke E2 Maka benteng hitam akan bergeser ke E8 skak Setelah benteng ke E3 untuk menutup skak Benteng pukul benteng E3 skak Gajah pukul benteng E3 Benteng pukul benteng D1 Raja pukul benteng D1 Kuda pukul gajah E3 skak Tampak hitam sangat unggul Dalam permainan aslinya Gajah putih pukul benteng H1 Dan benteng hitam pukul balik benteng H1 skak Sekaligus mengincar benteng dan gajah Raja E2 Kuda D4 skak Bila raja menghindar ke D2 Maka benteng hitam akan bermanuver ke H2 skak Setelah raja putih terpaksa menghindar ke E1 Gajah H4 skak Yang memaksa raja putih bergeser ke F1 Dan setelah benteng ke H1 skak Benteng putih di D1 Akan jatuh tanpa kompensasi apapun Dalam permainan aslinya Benteng putih pukul kuda D4 Lalu gajah hitam pukul benteng D4 Kita lihat tekanan hitam sudah sangat kuat Di sisi lain Gajah putih juga sedang ditekan benteng Dan mengembangkan gajah ini ke D2 Atau E3 alternatif yang bisa diambil Namun Daniel memilih menarik bentengnya ke A1 Untuk mengembangkan gajah putih Pion B4 Mendekatkan pion-pion ke petak promosi Dan bersiap menarik benteng ke H2 Untuk menekan pion B2 Raja F3 Benteng E1 Pion F5 Dan setelah pion hitam ke G5 Putih menyerah Dalam keadaan sukuang Karena gajah hitam tinggal menunggu Kesempatan menempati petak E3 Yang akan membuat benteng putih jatuh Dan tentu menang dengan mudah Demikianlah para pecinta catur Permainan yang menarik antara Deng Liren saat menghadapi Bogdan Daniel Diek Pada terraman Grandchester Superpet Romania Tanggal 15 Mei 2023 Yang diwarnai Kejadian unik Posisi sukuang Seperti biasa Saya berharap video ini Bisa bermanfaat Bagi para pecinta catur semuanya Dan kita akan bertemu lagi Dalam video Olesan catur yang menarik lainnya Sampai jumpa